selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi alif lam komariah yaitu apabila ada alif lam yang bertemu dengan huruf-huruf komariah yang berjumlah 14 apa saja huruf-huruf tersebut ini ya huruf-hurufnya diingat-ingat ya cara membaca alif lam komariah yaitu dengan alif lam tersebut diberi tanda sukun atau mati dan dibaca jelas berbunyi oleh karena itu alif lam ini juga disebut ilhar komariah jadi jiri-jirinya adalah ada tanda sukunnya ya atau mati ini ada contoh alif lam komariah yang pertama wal komariah yang kedua minal jin nati birop bil falako ya ini adalah contoh-contoh alif lam komariah nah di contoh ini semuanya ini ada tanda tanda sukunnya ya atau tanda mati ya selanjutnya alif lam samsiah alif lam samsiah yaitu apabila ada alif lam yang bertemu dengan huruf-huruf samsiah yang berjumlah 14 ini adalah contoh huruf-huruf samsiah yang tadi adalah contoh huruf komariah nah 14 huruf ini berbeda dengan yang tadi maka cara pengucapannya nanti juga berbeda cara membaca alif lam samsiah adalah dengan diidhomkan ya itu masuk huruf lamnya tidak dibaca atau langsung dilewati dan membaca huruf setelahnya dan diatas huruf tersebut diberi tasjid oleh karena itu alif lam ini juga disebut idhom samsiah kalau ciri-cirinya komariah tadi adalah ada sukun nah sedangkan yang samsiah itu ada tasjid yaitu perbedaannya ini adalah contoh dari samsiah jadi disini alif lamnya tidak terbaca langsung ke huruf selanjutnya ya dan di tiap huruf selanjutnya ini itu semua ada tasjidnya ingat-ingat ya anak-anak ya semoga anak-anak paham yang diterangkan buku guru ya sekian materi kita hari ini semoga ilmu anak-anak bermanfaat ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh